Kalau perlu nanti dianggirkan kebangkitan nasional pasca pandemi Dan di Jawa Timur mungkin ya yang sering dianggap rentan Semuanya rentan ya karena kita mau transisi itu berarti aktivitas ekonomi jalan Sekolah jalan, ibadah jalan Dan yang cukup dianggap rentan adalah pesantren Mas Uri Apakah selama ini ada juga proses mitigasi khusus dari Mas Uri dan kawan-kawan Pesantren juga? Ya, jadi kita ini kan menyusun namanya pesantren tangguh Oh dari kepolisian berarti ya? Bukan Oh bukan ya? Ya ala RU lah Oh begitu Karena tangguh itu kan banyak ide Ya, jadi berbeda ini dengan teman-teman yang diterapkan teman-teman TNI Polri Kalau teman-teman TNI Polri ini kan cenderung hanya membuat protokol Tapi kan juga ada ikat pesantren juga kan? Ada ya, ada Ada beberapa dan kemarin kita juga lebih sempat bertemu ya Berdialog dengan Pak Kapolres Kalau ngomong ini kan sebenarnya ngomongkan ketangguhan Untuk menjadi tangguh itu tidak bisa secara tiba-tiba gitu Misalkan dipasang sepanduk Itu sudah tangguh gitu kan Sudah dijalankan protokol itu sudah tangguh Jadi kalau ngomong ketangguhan ini adalah proses Proses dari tidak tangguh menjadi tangguh Dari tangguh menjadi semakin tangguh Dari semakin tangguh menjadi lebih tangguh lagi dan itu terus Itu namanya prinsip ketangguhan Karena ngomong ketangguhan pesantren terhadap COVID ini kan hanya dari satu aspek bahaya Coronavirus disiasa Nah tentunya di pesantren-pesantren tertentu bahaya itu tidak hanya COVID Misalkan ada pesantren yang itu letaknya di bawah tebing Berarti kan ada bahaya lain yang menghancang longsor misalnya Ada pesantren yang kemudian struktur bangunan tidak paham Gepang Nah Sanitasi Sanitasi, pangan dan lain-lain Nah ini kesehatan Lolos dari pandemi COVID Tapi pandemi yang lain Di awal yang ketahnya Tidak sama saja Nah ini menjadi PR pesantren Secara umum sama ya Dalam definisi bencana itu Tinggal memahami ancamannya Kerenangan-kerenangan Nah itu yang kemudian Siapkan di pesantren itu Tidak hanya sekedar tanggung COVID Tapi tanggung dari ancaman bencana-bencana lain tinggal Pengenalan risiko di pesantren tersebut Seperti apa Jadi kalau di COVID ini pesantren banyak jadi urusan pemerintah Dulu waktu santrinya dipulangkan ke rumah masing-masing Pemerintah ribut Harus segera pulang Jangan pulang yang satunya Daerah yang kedatangan santri ribut juga Repetitas kesehatan dan lain-lain Habis lebaran ini santri kembali lagi Kepondok ribut lagi Jangan kembali Belum boleh Yang satunya pendidikan ini Kalau tidak segera ngaji Bagaimana di rumah malah akan Menimbulkan surprise ronk Nah Berangkat dari pemikiran ini Dengan membangun ketahuan pesantren Harapan kami nanti pesantren itu Tidak diperlakukan sebagai obyek untuk ketahuan saja Semacam beban Iya semacam beban Tapi harapannya justru Nanti dengan problem ketahuan di pesantren ini Pesantren ini mampu untuk mengurus pesantren itu sendiri Dirinya sendiri Lingkungan di sekitar pesantren Bahkan santri kalau sudah selesai ngaji pulang Ke daerahnya masing-masing ini juga mampu Untuk jadi mengurus masyarakat Jadi kita belajar dari Pandemi yang pernah melanda malam Jadi sebenarnya ngomong benjana itu Mesti ada pembelajarannya dulu-dulu Benjana apapun itu mesti ada sejarahnya Wabah? Wabah malam pernah Pernah tahun 1900-an 1900-an itu masih dipimpin oleh pemerintah Pandemi itu pertama kali muncul wabah pes di Turan Pes itu Gara-gara beranda dulu Mendatangkan beras dari Burma Yang itu Darah sana sudah terserang ke pes Kemudian beratnya didatangkan Kesini Cocok dengan udaranya malam Maka Virus pes ini menginfeksi tikus-tikus Kemudian karena Di samping udaranya cocok Dingin Struktur rumah Tadang itu pakai bambu Jadi usuknya, rengnya juga masih pakai bambu Sehingga itu Gampang ditinggali oleh tikus Dan itu mewabah dari Turan Yang tahun 1900-an itu korban jiwa meninggal sekitar 2100 orang Itu malam saja Dan kemudian Karena waktu itu kereta api juga sudah ada Itu begitu cepatnya menyebar ke seluruh Jawa Kalau tidak salah korbannya sudah ada puluhan ribu Padahal waktu itu penduduk masih Berapa juta Jarang ya Masih jarang Nah Berangkat dari itu Wabah itu kemudian Akhirnya muncullah Sosok-sosok Tokoh-tokoh yang Sampai saat ini jadi pahlawan Seperti dokter Wahidin Sudir Sudor Dokter Sutomo Sutomo Aferus? Bukan Oh bukannya Dokter Sutomo Ini pendiri Apa? Pencetus kebangkitan nasional lah Jadi kebangkitan nasional tahun 1908 itu mas Itu juga Karena dampak Ini Orang virus pes Ya karena pada waktu itu masih Gencar-gencarnya penanganan virus pes Jadi dulu itu Belanda itu Kerepotan Karena banyak yang meninggal Tidaknya menyerang Penduduk pribumi Tapi bangsa-bangsa Belanda juga kenas Ya Orang yang ngurus perkebunan-perkebunan di malam itu kena Itu akhirnya Belanda mendatangkan para ahli Pengobatan dokter dan lain sebagainya Dan dengan alat-alat yang canggih lah Karena pada waktu itu Penjajar Belanda Ini juga disolak oleh dunia internal Maka dia harus menangani itu Tapi kemudian Yang dirawat itu hanya bangsawan Belanda Atau bangsawan Pribumi Tapi yang bangsawan juga Justru rakyat-rakyat jelata Itu tidak pernah yang mengobati Nah yang mengobati itu Siapa yang mengobati itu adalah Para mahasiswa Stovia Yang belum lulus Salah satunya Salah satunya adalah Dokter Sutomo Dokter Wajin Kemudian dia mengobati itu Karena sering Keliling untuk mengobati masyarakat Mereka konsolidasi Lambat laun akan dilakukan Dengan APD yang sangat terbatas Dulu tidak ada APD seperti sekarang Dengan keberanian seperti itu Akhirnya Banyak muncul Tokoh-tokoh itu Mahasiswa Stovia dan sampai Kemudian melahirkan Kebangkitan nasional Nah ada jiwa nasionalisme Nah betul Nah harapan kami Dengan Membuat pesantren-pesantren Tango itu ya kita Meneladani itu Meneladani Dokter Wahidin Dokter Sutomo Dari pesantren Kalau perlu nanti Dianggirkan kebangkitan nasional Pasca pandemi Misalkan Yang dimulai dari pesantren Telopori dari pesantren Ini akan menjadi Lebih menarik Daripada sekedar Mengatur pesantren itu Dengan protokol-protokol Yang itu Ada kemenang begini Kemendikbud begini Kemenang bikin sendiri TNI Polri Bikin sendiri Kemudian Kemendikbud Bikin sendiri Ada Apa tidak Sebaiknya Kemudian protokol-protokol itu Dikabungkan Kemudian Dikomunikasikan Risikonya Jadi tidak semakin Banyak protokol Semakin membingungkan Seingat saya dulu Protokol itu Tidak banyak Hanya ada satu Jalan protokol Kenapa kemudian Sekarang itu Jadi Banyak protokol Protokol Di rumah ibadah Protokol di sekolah Protokol di pesantren Jadi Banyak padahal dulu Yang ada protokol itu Cuma jalan Dan belum tentu itu Pas Diterapkan Nah Itu Itu harus Di uji Di Apa Di evaluasi Sampai kemudian Protokol itu Jadi pas Karena pesantren satu Dengan pesantren yang lain Juga tidak satu Ada yang Satrinya itu Hanya puluhan Ratusan Bahkan ada yang ribuan Nah ini kan Kalau misalkan Diterapkan Kebijakan Satu pintu Itu misalkan Nah terus Bagaimana pesantren Yang tidak ada pakarannya Makanya di satu sisi Banyak protokolnya Ya maksudnya Dari berbagai macam Instasi itu Di sisi lain Surat dari PWN Itu juga menarik Untuk urusan Penanganan Dan bagaimana Mengatasi Di era Baliknya pesantren Ini diserahkan Kepada pengasuhnya Itu kan sebenarnya Berangkat dari semangat Itu juga Di satu sisi Diatur-atur Di sisi lain Ada upaya Untuk membangun Kesewardayaan Dari pihak pesantren itu Untuk bisa Membuat pola sendiri Yang sesuai dengan Standar keamanan Dan pengurang resiko Nah ini titik temunya Gimana Nah justru disitulah Tantangannya Jadi tantangannya Jadi kalau saat ini Kita terapkan protokol Santri harus pakai APD Santri harus sering Cuci tangan Pakai sabun Bahkan sudah Paling enggak Permudus saja Santri itu sudah Dima kali Harus pakai sabun Harus sering Mencuci tangannya Harus Selalu mandi Nah justru tantangannya Ada disitu Jadi bagi pesantren Nanti yang akan Menerapkan perilaku Hidup bersih dan sehat Pesantren yang Kemudian Mampu Mencegah Dan melakukan Penanganan Secara cepat Terhadap Virus corona ini Itu nanti Pesantren yang akan Jadi rujukan Jadinya Jadi model Orang akan Percaya bahwa Misalkan saya punya anak Kalau mau pondok Ya berarti saya akan Cari Pesantren-pesantren Yang menerapkan Hal-hal seperti itu Sehingga tenang Meletak-penang Untuk belajar di pondok Ya Ini kan Tantangan tersendiri Di satu sisi Memang ini harus Mau tidak mau Kita song-song Adaptasi kebiasaan baru Dengan hidup sehat Dan sebagainya Di sisi lain Begitu banyaknya Aturan yang Tentu saja Ada dinamikanya juga Nah kira-kira Bagaimana Mempertemukan ini Di lapangan Di tahap kemarin Ketika pencegahan itu Ada gak Ada crash Ini seharusnya Tidak begini Seharusnya Tidak begitu Sepat gak menjadi Pelajaran Untuk ke depan Ini kira-kira Bagaimana format Ya betul Jadi situasi bencana Tidak hanya bencana pandemi Itu situasinya kan Serba tidak menentu Terus kemudian Tidak bisa diprediksi Kapan datangnya Emosinya Seperti apa Apalagi Bagi relawan Yang kemudian Melakukan respon Selama berhari-hari Capek Capek Dan saya yakin Aparat pemerintah pun Juga demikian Apalagi Teman-teman TNI Polri Mereka juga Melakukan kerja keras Di setiap bencana Bahkan itu ya Ya Di setiap bencana Jadi sebetulnya Tidak ada Relawan itu yang Bekerja asal Ketika Terjadi bencana Cuma kan Kerja keras Tidak cukup Jadi selain Kerja keras Kita diperlukan Kerja cerdas Artinya Ya berpikir Bagaimana Bisa cepat Dan tepat Itu tadi Nah itu Insting Pengendali Dalam Pengambilan Keputusan Itu benar-benar Dipertaruhkan Dalam penanganan Penanganan Bencana Terutama bencana Seperti ini Nah Penanganannya harus militer Mas ya kayaknya ya Betul Karena sistemnya komando Tidak normal gitu kan Situasi darurat Harus komando Dan komandan Komandan operasi namanya Komandan operasi ini menjadi Sesuatu yang Strategis Kebijakannya Kebijakannya Berdasarkan apa ya Berdasarkan evaluasi Evaluasinya Dari apa ya Dari data yang masuk Kembali lagi Kita ngomong Merti aja Si persoalan Tepat Nah itu Datanya juga harus Tepat Dan kemudian Pelibatan Ini yang menjadi penting Jadi kalau Komandan Posko Gugus tugas Nasional itu Selalu Mendengung-dengung Namanya Sinergitas Pentahilik Itu ternyata Juga Belum Dilakukan Sampai tingkat Daerah Jadi Justru sinergi Ini yang kemudian Menjadi penting Antara pelaku Antara aktor Kalau ngomong Pentahilik Ini kan ada Pemerintah Ada Lembaga swasta Para BUMR Para perusahaan Perusahaan Terus kemudian Organisasi masyarakat Organisasi masyarakat Itu sendiri Terus kemudian Ada Akademisi Kalangan-kalangan Kampus Terus kemudian Ada lagi Media Nah Lima Uncur Ini harus Sinergi Artinya Sinergi itu Bukan berarti Harus sama Berbagi peran Berbagi peran Saling mengisi Keluangan Yang satu sama lain Nah Kalau hanya Kebersamaan Kebersamaan Di dalam sebuah tim Itu baru Akan memulai Sinergi Dan padahal Belum tentu Padahal Kebersamaan Belum tentu Gitu kan Namanya Sinergi ini adalah Saling menutupi Satu lubang Dari lubang Yang lain Kekosongan Perang Ini selalu Diisi oleh Perang-perang Teman-teman Yang lain Artinya Di dalam Lima Pentahelik Tadi Itu tidak Ada Satupun Itu yang Perannya Menjadi Lemah Jadi saling Mengisi Salah satu Yang dominan Kalau istilahnya Saya mengibaratkan Sekarang ini Justru banyak Akter yang ingin Memborong Memborong Itu jadi Memborong Semua mau Ditahkan sendiri Bagus dong Yang mau menanggung Resiko Sedirian kan Bagus 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 Kalau selesai Urusannya Tambah Runyang Ini Ada contoh Yang barangkali Sobat komunitas Agak Mengerti Yang dimaksudkan Itu Sehingga Itu menjadi Pembelajaran Jadi kalau Saya mengibaratkan Begini Ibaratnya Kita ini Yang dinamakan Sinergi itu Adalah Ibaratnya Kita Bermain Bermain musik Bermain musik Itu kan Kadang-kadang Ada Kalau Pas Penyanyinya Selesai Menyanyi Itu kan Ada gitar Melodi Artinya Tidak apa Dominasi Melodi Itu Tidak masalah Memang diperlukan Pada waktu itu Tapi kan Kemudian Tidak Sampai lagu Itu selesai Itu Melodi terus Kemudian akan Disusul oleh Bass Tau kapan muncul Tau kapan muncul Tau ini Nah ini akan Percipta Sebuah irama Yang indah Nah Itu yang dinamakan Sinergi Nah Persoalan-persoalannya Adalah Hingga saat ini Itu Ya Tidak tahu ya Di setiap bencana Itu mesti Selalu terjadi Itu Banyak pihak Yang ingin Mendominasi Banyak pihak Yang ingin Membawa-bawa Ini Tidak ada yang bisa Selain Saya Padahal Kalau kita Mau menangani Bencana ini Harus bersama-sama Karena Hanya dengan Kebersamaan ini Bencana akan Cepat selesai Ditangani Dimana-mana Yang namanya Kolaborasi Sinergi Koordinasi Itu cukup Indah Untuk dikatakan Tapi Ketika kemudian Dimentasi Nanti dimana Susah Itu sudah menjadi Sesuatu yang Kemalam Nah Untuk memudahkan Memahami Susahnya Koordinasi Dan perlu Ada perbaikan Ke depan Dalam koordinasi Penanganan ini Ada contoh Tidak di lapangan Ternyata Ada yang dominan Sehingga kemudian Lubang-lubang Seharusnya bisa berbagi peran Tidak bisa ditutupi Contohnya begini Contohnya begini Sebagian Teman-teman Perangkat daerah Tidak semuanya Ini menganggap Bahwa penanganan Bencana ini Masih situasi normal Ini berdasarkan Keluan-keluan kami Dari FBC Dari Ranting Ketika kami punya Kegiatan Misalkan harus Berkoordinasi Dengan Kepala desa Atau dengan Camat Atau musbika Ini masih Membutuhkan surat Oke Jadi kalau surat Menyurat Bukan berarti Kita itu Menafikan Administrasi Saya sendiri Selaku Koordinator Gugus Tugas Di Tingkat Kabupaten Dan itu Walaupun dari NU Kalau dengan Teman-teman BBD itu Sudah tahu Sama tahu Misalkan Saya itu Minta Bantuan APD Saya datang Ke Posko Kemudian Ada APD Berapa Misalkan Saya dikasih Lima Saya dikasih Lima Dan tanda tangan Tanda terima Cuma Surat itu Tetap harus Disusulkan Ya artinya Ini tidak Semuanya Berpikir Darurat Semuanya Harus seperti Normal Surat Diluncurkan Terus Kemudian Ada ACC Dari Biktiman Telah Setab Ini Kalau Namanya Bencana Modal Ini Birokrasinya Jadi Lambat Artinya Sistem Birokrasi Yang berbelit Ini Dalam Darurat Ini Tidak Diterapkan Ini Harus Harus Dibuat Sistem Yang Lebih Cepat Dari Satu Kisah Itu Bisa Disimpul Nggak Selama Ini Problem Itu Koordinasi Itu Lebih Banyak Di Pihak Aparat Dan Birokrat Jadi Itu Diakui Betul Nah Terus Kedepannya Bagaimana Nah Harapannya Memang Pemerintah Itu Bisa Membuat Sistem Jadi Ini Kan Kondisi Tidak Normal Karena Normal Tapi Kalau Ini Kondisi Darurat Benjana Bagaimana Sistem Surat Menyurat Misalkan Boleh Pakai Whatsapp Dulu Kan Bisa Discreenshot Tapi Tetap Kemudian Surat Resminya Harus Disusulkan Misalkan Disusulkan Atau Kemudian Bisa Lusa Tapi Yang Terpenting Ada Laporan Dan Itu Memang Dipergunakan Untuk Sesuatu Yang Memang Membantu Pelakukan Penanganan Kadang Kecurigaan Teman-teman Di Pemerintahan Itu Bahwa Menganggap Relawan Ini Ini Tidak Semuanya Membantu Malah Menjadikan Beban Nah Ini Poin Ini Yang kemudian Pemerintah Juga Harus Jari Melihat Kapasitas Relawan Ini Jadi Tidak Semuanya Relawan Itu Ingin Mencari Bantuan Kepada Pemerintah Ingin Mengganggu Program-program Yang Operasi Darurat Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Tapi Juga Banyak Relawan Ini Yang Mempunyai Kapasitas Sendiri Misalkan Kami Dari Itu Punya Alat Semprot Sendiri Dan Itu Kalau Kemudian Digunakan Pemerintah Ini Juga Membantu Proses Penanganan Percepatan Artinya Prinsip Angkutabilitas Pertanggungjawaban Itu Tetap Sebagai Prinsip Tapi Jangan Sampai Mengganggu Namanya Penangan Bencana Harus Tepat Dan Tepat Nah Ini Tantangan Kedepan Masih Banyak Karena Kita Juga Memahami Bahwa Kondisinya Memang Belum Normal Bahkan Tapi Definisinya Ini Normal Tidak Normal Ini PR-PR Masih Besar Kali Kedepan Ini Jadi Sobat Kementer Jadi Wajar Ketika Sobat Kementer Sebenarnya Wajahnya Mas Ini Kelihatan Cukup Sayu Capek Ini Bukan Gara Gara Belum Mandi Jadi Penanganan Hari Demi Hari Yang dilakukan Mas Di Beberapa Titik Koordinasi Itu Memang Melelahkan Karena Jampal Mandi Saya Nanti Setelah Sampai Rumah Bermandi Baru Kemudian Menyentuh Luar Biasa Jadi Sobat Rurit Ini Sebenarnya Kelihatan Sudah Menjiwai Atau Ini Sudah Menjadi Dunianya Mak Sobat Rurit Ini Dari Track Record Karena Banyak Pengalaman Di Kemenjanaan Tidak Bisa Berkelit Siapa Lagi Yang Kemudian Untuk Bisa Dilipatkan Dalam Proses Ini Dulu Pernah Jadi Kader Partai Politik Mengurus Terus Sempat Menjadi Pekerja Sosial Yang Urus Dengan Pemberdayaan Macam Macam Itu Juga Sekarang Bisnis Juga Jualan Kopi Jualan Kopi Bisnis Dari Kesemuanya Itu Mas Rurit Paling Enjoy Itu Dimananya Jualan Kopi Tapi Waktunya Lebih Banyak Diurusi Bencana Ya Karena Kan Ini Sistem Sudah Terpatah Ini Jualan Kopi Mulai Dari Menanam Menada Di tanahnya Sendiri Kebunnya Orang tua Belum Di tanah Sendiri Belum Diwariskan Bukan Tetangga Bukan Teman Sendiri Kebun tetangga Kebun tetangga Lebih Jal Sama Sama Supaya Nilainya Ada Nilainya Lebih Lebih Kemudian Ini Kita Jual Dengan Harga Yang Kita Tentukan Sendiri Selama Ini Kan Kita Harga Itu Manu Pasar Pasar Yang harus Manu Kita Nyepal Ini Kita Buat Harga Sendiri Gak Mau Beli Gak Apa Kita Seduh Seduh Sendiri Diminum Sendiri Kalau Tidak Ada Yang Beli Disimpan Jangan Gara-gara Mas Surit Sudah Punya Usaha Ini Yang Sudah Settle Sehingga Santai Saja Untuk Menghabiskan Waktu Di Urusan Kerja-kerja Sosial Ini Jadi Urusan Dapur Sudah Aman Ya Jadi Begitu Ya Mas Surit Belum Aman Dalam Situasi Pandemi Ini Yang Menjadi Korban Itu Tidak Hanya Korban Yang Terkena Penyakit Corona ODP PDB Maupun Yang Sudah Disitu Kita Ini Kan Sebetulnya Semua Ini Dampak Terdampak Pandemi Walaupun Tidak Langsung Kalau Langsung Ya Kena Virus Tapi Dampak Tidak Langsung Kita Ini Jadi Namanya Kena Dampak Sosial Ekonomi Karena Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Pemerintah Lagi Yang Disalah Memang Saya Saya Kalau ada Masyarakat Yang Salah Yang Katanya Masyarakat Itu Tidak Bisa Dibilangi Bandel Dan Yang Salah Itu Bukan Masyarakat Pemerintah Karena Pemerintah Yang Mengatur Semuanya Termasuk Kebijakan Yang Masalah Lockdown Masyarakat 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 Itu Kesalahan Pemerintah Lockdown Terus Kemudian Bikin PSBB Tapi Namanya Saja Pembatasan Sosial Berskala Besar Besar Apanya Ini Skala Besar Itu Yang Masyarakat Juga Masih Bebas Berkeliaran Besar Kemarin Orang Mude Juga Masih Banyak Yang Walos Artinya Ini Pemerintah Itu Menjadi Pelaku Yang Paling Strategis Sebenarnya Melakukan Penanganan Tinggal Kemudian Kebijakan Yang Dilakukan Itu Seperti Apa Jadi Kalau Misalkan Pemerintah Tidak Sanggup Menangan Ini Sudah Diserahkan Ke Saya Selama Pandemi Misalkan Masyarakat Ke Saya Masyarakat Dan Teman-teman Tangan Pandemi Sudah Beres Saya Kembalikan Pandannya Itu Saya Sanggup Tetap Dengan Koordinasi Yang Melibatkan Masyarakat Sampai Dengan Tingkat Bawah Istilahnya Sebenarnya Kalau Urusan Benjana Pandemi Seperti Ini Mas Itu Sebenarnya Semakin Sedikit Yang Dilakukan Pemerintah Mas Itu Semakin Bagus Tidak Usah Banyak Banyak Dalam Justru Pemerintah Hanya Butuh Memberi Ruang Partisipasi Kepada Masyarakat Dan Memberi Mandat-mandat Memberi Mandat Misalkan Komunitas ini Mau apa yang Mau dilakukan Fasilitasi Komunitas itu Apa yang mau dilakukan Fasilitasi Jadi Pemerintah istilahnya Cukup menjadi Dirijen Jadi Tidak 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 Membagi Sembako Sendiri Terus Kemarin Ada Yang Buat Sayur Pemerintah Terus Kemudian Membeli Membeli Terus Kemudian Mendirikan Dapur Umum Misalkan Ini Dapur Mas Di dalam Bencana Pendemi Ini Mana Dapur Yang Terganggu Tidak Diserahkan Kepada Warung Makan Jadi Tidak Harus Membangun Dapur Umum Sendiri Karena Dapurnya Dapurnya Masyarakat Dapur Mula Ini Diserahkan Masyarakat Masih bisa Melakukan Masak Masih bisa Tidak Terganggu Kemudian Apa yang Pemerintah Capa yang Membuat Dapur Umum Kesalahan Diak Menyebabkan Kebijakan Yang diberikan Akhirnya Apa Biayanya Tetap Banyak Terus Kemudian Setelah Jadi Masakan Bapur Umum Masih Ngantor Ini Kan Masih Biaya Lagi Ini Yang Kemudian Dinamakan Tidak Efektif Kebijakannya Karena Model Pendataan Dan Evaluasinya Yang Kemudian Tidak Melibatkan Semua Itu Dan Jangan Meragukan Kapasitas Elemen Masyarakat Untuk Melakukan Koordinasi Dan Terbuktikan Kemarin Ketika Ada Larangan Mudi Yang Efektif Di Kampung Kampung Di Keluar Dengan Sebagai Sebenarnya Kapasitas Kan Dan Saya Sendiri Juga Mudik Mas Kemarin Walaupun Dilarang Dari 25 Kilo Dari Kemudian Desa Persebelahan Kecamatan Gitu Tidak Boleh Mengistilahkan Mudik Pulang Kampung Gak Kira-kira Gitu Dan Saya Tidak Solapit Di Di Majid Gitu Saya Solapit Di Rumah Karena Di Masjid Itu Sebelum Solat Diumumkan Bahwa Orang Pendatang Tidak Boleh Saya Sudah Isolasi Saya Tidak Istilahnya Riayan Tetangga 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 Tapi Cukup Itu Dan Itu Memang Efektif Ketika Itu Dilakukan Langsung Dari Masyarakat Sebenarnya Intinya Ini Kesadaran Ini Perubahan Kesar Dari Sejak Datangnya Covid Ini Kan Harus Ada Perubahan Perilaku Yang Cukup Besar Dan Ini Problemnya Adalah Kesadaran Masyarakat Itu Masukan Untuk Pemerintah Kalau Ngomong Kesadaran Berarti Harus Ada Perubahan Perilaku Kalau Ngomong Perubahan Perilaku Kalau Hanya Pemerintah Tidak Mampu Maka Diperlukan Peran Toko Toko Masyarakat Toko Agama Toko Toko Budaya Untuk Melakukan Kerja Kerja Ini Ini Menjadi Penting Untuk Melakukan Perubahan Perilaku Pada Masyarakat Kalau Hanya Pemerintah Itu Tidak Akan Didengar Inilah Membutuhkan Komunikasi Intens Mas Hampir Setiap Hari Mas Suri Di Lapan Bertemu Dengan Lima Elemen Tadi Pemerintah Elemen Masyarakat Akademisi Dari Swasta Betul Media Saran Untuk Media Nah Ini Kesulitan Kita Ini Berdasarkan Pengalaman Kami Namanya Membangun Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Itu Kami Membangun Ini Sejak Sekitar Tahun 2010 Mas Untuk Menyinergikan Sembilan Lima Lima Elemen Pentahelik Tadi Jadi Teman-teman Media Itu Selama Ini Kalau Kita Undang Kita Ajar Untuk Ya Belajar Bersamalah Dari Kejadian Bencana Gunung Kelung Dari Kejadian Bencana Lombok Palu Bencana Bencana Lain Ini Teman-teman Media Sebelum Ini Itu Hanya Meliput Jadi Jarang Mau Jadi Peserta Aktif Nah Dampaknya Apa Dampaknya Ya Seperti Ini Karena Kalau Jangan Teman-teman Media Di Dalam Situasi Pandemi Ini Banyak Muncul Ahli Dadakan Semuanya Menjadi Paling Mengerti Tentang Virus Corona Ini Jadi Harapan Saya Malah Justru Ada Di Teman-teman Media Ini Mampu Mengajak Masyarakat Terlibat Bersama Ya Tidak Apalah Agak Telat Dikit Tau Kesulitan Kita Menyinergikan Apa Lima Pihar Tadi Kadang Ya Bukan Ada Ada Beberapa Situasi Seperti Ini Partai Politik Kan Juga Melakukan Pencitraan Dalam Hal Upaya Respon Ini Artinya Teman-teman Media Harapan Kami Malah Memberitakan Hal-hal Kecil-kecil Yang terutama Inisiasi Masyarakat Tapi Banyak Mewede Itunya Sebagai bentuk Penyadaran Betul Tidak Hanya Toko A Melakukan Ini Jabat B Melakukan Itu Tapi Kemudian Inisiasi Inisiasi Masyarakat Lebih Banyak Di Blok Up Di Blok Up Sehingga Ini akan jadi Pembelajaran Baik Inspirasi Karena Kalau Ngomong Kita Mau Bangkit Dan Mau Pulih Itu Justru Kekuatannya Kekuatannya Utama Ada Di Masyarakat Mau Bangkit Dan Pulih Dengan Caranya Seperti Apa Pilihannya Masyarakat Tidak Bisa Kemudian Pemerintah Memaksakan Kamu Harus Pulih Dengan Cara Saya Ini Dijebal Lima Selian Itu Untuk Mengkata Katai Kita Kan Mau Konstruksi Yang Kedepan Tapi Nanti Harus Berhimbang Masyarakat Pun Tidak Semuanya Bagus Semuanya Ada Plus Teman-teman Akademisi Ini Menjadi Hal Yang Kadang Memang Mereka Dengan Referensi Teori Itu Memang Bagus Tapi Kemudian Pendekatan Masyarakatnya Kemudian Tidak Bagus Karena Biasanya Mereka Membuat Sesuatu Itu Berdasarkan Teori Bagaimana Kemudian Pendekatan Masyarakat Kemudian Aspirasi Masyarakat Ini Kurang Begitu Banyak Ditangkap Juga Harapan Saya Dengan Sinergi Tadi Selalu Berkomunikasi Sinergi Pentahili Tadi Ini Masing-masing Akan Ketemu Sebetulnya Kekuangan Nyatakan Teman-teman Akademisi Atau Pemerintah Pun Juga Bisa Bisa Mengatai Kami Sebagai Masyarakat Itu Kira-kira Apa Yang Harus Kami Perbaiki Dari Forum Pentahili Itulah Sebetulnya Akan Tercipta Sebuah Komunikasi Dan Koordinasi Yang Nanti Kemudian Akan Muncul Ide-ide Bahwa Untuk Menangani Yang Lebih Humanis Untuk Penanganan Negar Ini Lebih Partisipatif Berpartisipatif Ini Seperti Apa Ini Ada Keteng Kalau Selama Ini Respon Yang Dilakukan Masih Sendiri-sendiri Masih Saya Tidak Tahu Di Forum-forum Koordinasi Seharusnya Sudah Perah Muncul Beberapa Evalu Sudah Muncul Dan Ini Selalu Kita Suarakan Baik Di Daerah Maupun Di Nasional Kebetulan Kami Juga Berjejarin Dengan Teman-teman Yang Ada Di Forum-forum Nasional Itu Ini Memang Kesulitan Kesulitan Karena Sesuatu Yang Dibangun Dalam Kondisi Darurat Ini Tidak Kampang Tapi Harus Dimulai Bukan Berarti Nanti Nanti Aja Ini Harus Dimulai Pesan Untuk Sobat Komunitas Tentang Masalah Menyambut Ini Sesuatu Yang Harus Kita Jadikan Teman Ini Kira-kira Pesan Utamanya Apa Masyarakat Secara Luas Ya Untuk Komunitas Ya Mari Kita Kembali Ke Asesmen Risikonya Masing-masing Istilahnya Ada Risiko Pribadi Ada Risiko Keluarga Karena Covid Ini Bisa Jadi Kita Tidak Tertular Tapi Kita Berpotensi Tertular Oleh Anggota Keluarga Kita Ada Bagaimana Kita Mengenal Risiko Komunitas Misalkan Kayak Di Hamperus Ini Kan Ada Yang Dari Karak Rosok Ada Yang Dari Sinosari Ada Yang Sudah Berminggu-minggu Disini Terus Masing-masing Membawa Risiko Masing-masing Membawa Risiko Sama Kalau Di Komunitas Komunitas Lain Ya Seperti Itu Dengan Itulah Maka Kenali Itu Ancamannya Kenali Itu Kerentanannya Masing-masing Kemudian Rumuskan Kapasitas Yang Masing-masing Dan jangan lupa selalu Bersinergi Itu tadi Terutama Harapan kami Ada Sinergi Dari Pemerintah Kemudian Akademisi Teman-teman Media Masa Itu selalu Bersinergi Dengan kita Dan Lembaga Usaha Lembaga Usaha Ini juga Kadang-kadang Gampang-gampang Susah Mereka kan Kepentingannya Untung Begitu Dan Tapi juga Kalau kondisi Seperti ini Kita gak Segera pulih Jangan Kemudian Perusahaan-perusahaan Bisa pulih Dan untung Pulihnya harus bersama-sama Pulihnya harus bersama-sama Perusahaan pulih Tapi masyarakat kita Gak pulih Pemerintah juga Demikian Kalau Pemerintahnya sudah pulih Masyarakatnya Gak Ini Pemerintahnya Kedodoran Maka itu Kita harus Melakukan Upaya yang Bersama-sama Pulih bersama-sama Walaupun dengan Cara yang Berbeda Tapi nanti Pemerintahnya akan Ketemu di Satu titik Dan yang harus diingat Dalam pemulihan ini adalah Membangun secara Lebih baik Dan lebih aman Oke Di tahap ini Kita sedang melambing Bahkan Berupaya Pertahanan ke depan Harus lebih kuat lagi Kesiapan kita Untuk menghadapi ini Juga harus lebih Strategis lagi Lebih tepat Dan cepat Tapi itu Nah Sahabat komunitas Kita sudah Satu jam lebih Berbincang Dengan Sobat Ruri Perbianto ini Dan barangkali Memang Obrolan Podcast Averus ini Ya Seperti ini Mungkin tidak penting Tidak menarik Tapi saya yakin Sedikit banyak Akan memberikan Banyak manfaat Sedikit banyak Cerita-cerita tadi Juga akan memberikan Satu pengetahuan baru Juga akan menjadi Inspirasi baru Bagi sobat komunitas Khususnya dalam Menghadapi Transisi menuju New normal ini Yang ini juga Tantangan-tantangan Kedepan juga masih banyak Dan perlu kolaborasi Perlu banyak Waspadaan Dengan memahami Kondisinya Masing-masing Sobat Ruri Terima kasih atas Waktunya Barangkali Ada pesan Dan perlu disampaikan Sobat komunitas Averus ini Yang sudah lama Tidak bersuah ini Apa yang bisa Disampaikan Tapi ini Bukan pesan terakhir Yang pertama Saya menghimpau Untuk Sobat-sobat komunitas Dan khususnya Sobat Averus Yakin Kenapa Kita semua harus Yakin Kalau Ngomong Manusia Manusia ini Adalah Spesies Yang Paling Mampu Bertahan Hidup Selama ribuan Di bumi ini Jangankan virus Corona Yang kecilnya Katanya Lebih Hewan yang Kecil Dinosaurus Itu yang Kesarnya Berkali-kali Lipat Daripada manusia Itu kalah Bisa dimusnahkan Ya tapi Saya gak tahu Itu kapan Tapi yang terpenting Kemudian Manusia Sebagai makhluk Sosial Ini harus Yakin Bahwa Virus Corona Ini Akan Kalah Nanti pada Waktunya Tentunya Dengan Usaha Semua Pihak Yang Melibatkan Semua Pentahelik Tadi Ya Dengan Doa-doa Para Kiai Dan para Ulama Itu Saya Yakin Semua Ini Nanti Akan Terlewati Itu saja Oke Terima kasih Sampai ketemu Jangan lupa Untuk mampir Salam Komunitas Terima kasih